Allah tidak pernah salah memilih pundak siapa yang akan diamanahi ujian, lantas mengapa engkau meragukannya, sedangkan Allah saja percaya engkau mampu memikulnya. Ingatlah bahwa hakikat ujian itu untuk menguatkan, bukan melelahkan. Habib Umar bin Hafif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda bundiku, pripun kabar, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, lancar, rezekinya, dimudahkan setiap sulitnya. Amin. Alhamdulillah hari terakhir ini bunda bundiku, malam nanti insya Allah tidur di rumah baru. Ini suasana ini sepi karena kangkang pondok sudah pulang ke rumahnya, buat merayakan hari raya atau lebaran di rumah bersama keluarga. Cuma ada yang unik di salah satu kamari kang pondok ini, pergi mencari ilmu, pulang bertemu ibu. Masya Allah seneng banget lihatnya, Alhamdulillah. Semoga ilmunya berkah untuk dirinya dan juga keluarga serta lingkungannya dan juga bisa menyelamatkan kelak di akhirat nanti. Dan juga dapat berkah juga untuk gurunya yang mengajarinya. Amin. Alhamdulillah saya tak resi dulu depan ini. Ben ketok resi didiklah bunda bundi. Tadi sudah bersihkan bagian perkomporan. Lumayan kotor juga ya. Teras juga itu. Cuma enggak tak rekod soalnya sudah agak rempong ini bunda bundi. Insya Allah nanti mau masak-memasak, masak-memasaknya wis biasa naik, enggak yang spesial gitu bunda bundi mungkin lalapan. Ini Pak Su, mumpung aja anak-anak keluar beli ayamnya, jadi cepet-cepetin untuk bawa perlengkapan masaknya di rumah sana nanti. Karena insya Allah masaknya ben enak, di rumah sana aja wis daripada di sini nanti riwa riwi, tempatnya pun menurutku kurang nyaman. Tapi sebenarnya di tempat baru pun itu nanti pekakasnya di bawa ke sana karena dapurnya belum jadi nanti bunda bundi, dapur ala kadarnya. Jadi ya tetap aja nanti agak rempong juga soalnya enggak kepikiran juga nata epi kayak gitu. Kemarin mau tak tata langsung sama kompor-kompornya tak bawa ke sana, bingung soalnya nanti masih tidur di sini kan. Buka puasa atau masak-memasaknya, kalau kompornya di sana kan enggak enak jadi bingung juga nanti belum sahurnya masuk ti riwa riwi kayak gitu. Jadi ya wis mau pindahan aja kompornya tak bawai. Enak alhamdulillah sebaik untuk cucian piring ini yang jauh, kayak aku mau cuci piring. Jadi alhamdulillah sekarang sudah enak tempat yang cuci piringnya juga belum jadi sebenarnya enak rumah baru nanti. Dibikinkan piye untuk sementara lah, masuk tiang tak cuci piringku. Dan kalau misal piringku tak oyang-oyang cuci piring di situ tadi ya enak lucu ya. Jadi okelah, tetap pindah pokoknya soalnya mau gimana ya bunda, mau tetap di situ kan ya enak, udah ada rumah lebih enak juga atau lebih nyaman punya dewi atau tempatnya dewi walaupun jelek yang di bunda-bundi. Alhamdulillah ini tak gerobak dewi soalnya ya tadi anak-anak sama Pak Su beli ayam dan ini penampakan ayamnya alhamdulillah. Nah dek sini per ekor sudah naik bunda-bundi 45, biasanya sih 35 ribuan per ekor kayak gitu. Itu bukan ayam kampung gitu tapi ayam petelor kayak gitu loh bunda-bundi. Kalau dek tempatnya jenengan sudah naik belum ayam bunda-bundi. Oke ini alhamdulillah penampakan kamar yang alhamdulillah sebay juga. Terima kasih atas kenangan nih untuk kamar ini dan juga semua pelajaran yang tak dapet selama tinggal dek kamar itu. Alhamdulillah terima kasih dan alhamdulillah bunda-bundi sudah rampung acarai. Mohon maaf gak kerekot untuk prosesnya karena tadi bener-bener riweh. Ini ajak mbak Ipar sama adik Ipar tak suruh pulang untuk cuci piring biar aku aja yang handle kayak gitu. Masak sederhana sih bunda-bundi cuma bening kelor, tahu tempe, telur, ayam, sambal sama kulupan kayak gitu. Nah ini keesokan paginya penampakan dapur rewis kayak gini bunda-bundi. Ini pun kemarin riweh cari airnya juga belum ada selang ini bunda-bundi. Jadi riweh riweh riwi untuk ininya cuci tangannya, cuci bahannya kayak gitu. Jadi rempong banget mohon maaf gak kerekot. Kerekot pas sudah endingnya kayak gini kayak bunda-bundi ini pun ambil selang. Jadi bikin dadakan cucian piringnya di sini Alhamdulillah gak jauh lagi walaupun belum jadi kayak bunda-bundi. Kemarin pun riweh bingung mau buka bersama atau atar-atar. Jadi ending-endingnya bisa buka bersama kayak gitu. Itu pun dadakan bunda-bundi. Kemarin itu pas bebarengan acarai, bebarengan sama iparku yang adik ipar itu juga selamatan buat puasa. Terus habis itu mertuaku juga selamatan buat puasa. Terus habis itu mbak iparku satunya pas mudik dik lumajang. Nah jadi yang bantu kemarin mbak iparku yang nomor satu, Alhamdulillah terima kasih buat beliau yang rempong, tak rempongin. Beliau yang handle masaknya juga. Soalnya ya wis kalau masak sambil punya anak kan jenang pasti tahu kayak kalau ke handle sendiri kayaknya gak bisa deh kalau untuk gak prepare yang bener-bener kayak gitu. Karena jujur lih kemarin itu gak ada prepare sama sekali jadi dadakan, beli ayam, terus habis itu beli lauk pauknya, terus masak nasinya kayak gitu bunda-bundi. Alhamdulillah rampung sudah cucian baju beserta cuci piringku bunda-bundi. Jadi ini tak nyantai-nyantai dulu sambil ngomong pertama kali di rumah baru ngomong si kerucil-kerucilku ini Alhamdulillah. Oke mungkin cukup sekian dulu videonya bunda-bundiku. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah tik video. Mohon maaf kalau ada yang portrait, ada yang landscape. Ini untuk videonya. Semoga bermanfaat dan juga terhibur. Wassalamualaikum, bye-bye.